Intro Sebanyak 239 warga binaan pemasyarakatan WPP saat ini menghuni rutan atau rumah tahanan kelas 2A Pekalongan Jawa Tengah. Jumlah tersebut terdiri dari 135 orang berstatus sebagai tahanan dan 104 orang lainnya sebagai narapidana. Demikian disampaikan Kepala Rutan Kelas 2A Pekalongan Anggit Yongki Setiawan didampingi Kasupsi Peltah Tafif Imam Haryanto saat memantau jalannya kunjungan keluarga warga binaan pemasyarakatan Rabu 26 April 2023 kemarin. Pada kesempatan tersebut, Kepala Rutan Kelas 2A Pekalongan menjelaskan pada Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah kali ini, sebanyak 61 warga binaan pemasyarakatan memenuhi syarat dapatkan remisi khusus. Remisi ini merupakan hak yang diberikan kepada warga binaan muslim untuk mendapatkan potongan masa hukuman pada Hari Raya Idul Fitri. Ada pergabinaan, namun ada empat kendala, karena ada beberapa yang belum lengkap, harus ada perbaikan-perbaikan, seperti putusan sama eksekusinya masih dan petikan masih terlunda, jadi kita ada empat orang bilang lebih yang kita susulkan. Kalau 61 semuanya dapat remisi, ada kisaran antara 15 hari dan 1 bulan. Ditambahkan Kasupsi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas 2A Pekalongan Tafif Imam Haryanto, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan disebutkan, bahwa ada syarat tambahan mendapatkan remisi bagi warga binaan pemasyarakatan, yaitu ada asesmen ditambah sistem penilaian pembinaan narapidana, di mana narapidana harus bernilai baik berturut-turut minimal selama 6 bulan. Dan guna menentukan penempatan narapidana ke lapas super maksimum sekuriti, lapas maksimum sekuriti, lapas medium sekuriti, dan lapas minimum sekuriti. Dari Kota Pekalongan, Teddy mengabarkan.